Saya sebagai pengikut, disini beliau yang memulai melaporkan, beliau juga yang harus memulai mencabut. Bisa ngomong akan terus berjalan atau tidaknya, disini kita lihat aja ke depannya. Toh beliau aja yang udah mencabut-cabut aja, belum mencabut-cabut, seperti itu. Jadi disini ya kita lihat aja ke depan seperti siapa, kalau harapan pribadi Meldy melihat benar-benar terbaik lah. Sudah ini semua, saya sudah capek. Disini saya memikirkan perasaan nenek saya, karena saya cuma tinggal satu nenek saya, dan nenek saya itu yang mencabut saya terus. Nah, kamu lagi gak kain, lagi yang mensal seperti itu, jadi saya tidak mau terjadi apa-apa lagi sama nenek saya. Mbak, kalau permintaan kakek saya bukan permintaan terakhir, bahkan dari 13 Desember lalu, dari awal pun kakek saya itu minta damai. Kakek saya gak pernah yang namanya meminta untuk menjarain saya, untuk laporan saya itu gak pernah. Mana ada sih orang tua kakek kandung mau nguruh orang untuk menjarain cucunya sendiri, cucunya kandung loh, gitu loh. Gak akan tega, gitu loh. Dan saya sendiri pun sudah bertatang muka langsung dengan almarhum, dengan nenek saya, dan mendengarkan penjelasan dari nenek saya, apa saja yang terjadi selama saya tidak berkomunikasi dengan beliau, apa saja yang terjadi selama saya tidak bertemu dengan beliau. Di sini saya mengerti dan memahami posisi beliau saat-saat kemarin. Seperti apa sebenarnya. Dan saya yang saya dapat, ya benar, apa yang saya pikirkan bahwa kakek saya tidak seperti itu. Kapan yang terbaiklah untuk semuanya, karena di sini saya tidak pernah menginginkan siapapun untuk masuk penjara, tidak menginginkan siapapun untuk menjadi tersangka. Saya tidak, buktinya apa? Saya tidak pernah tuh gembar-gembar untuk dipanggil, DPO, ini-ini-ini, saya tidak pernah. Dan untuk kasus ini sendiri tidak seramai saya menjadi tersangka, seperti itu. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang selama ini saya katakan itu benar. Kalau seperti ini, beliau sudah menjadi tersangka, berarti apa yang saya katakan benar dong. Saya mempunyai kekuatan, pembuktian kuat di kepolisian seperti itu. Dan makanya beliau bisa naik menjadi tersangka, dan bukti-bukti sudah kuat. Sudah, dan sebenarnya kan mama juga ada laporan di Polda, yang belum tahu nih masih. Masih berjalan ya? Iya, laporan mama ke beliau seperti itu. Kita lihat aja, nanti masih kemungkinan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih telah menonton!